selamat menikmati selamat menikmati ya gitu deh biasanya aku belinya yang apa yang paket bulanan itu ya yang 600 buat 1 bulan tapi 600 NT tapi hari ini aku mau beli yang sedikit saja yang yang 1, berapa giga itu ya buat tutorial saja ya Allah panas guys udah mulai panas jadi aku pakai topi seperti ini kayak kayak topi apa itu ya gak apa-apa yang penting gak kepanasan ya kan nah kita lanjut udah sampai guys setelah sampai di mesin iphone kita klik ya gambar dolar ini setelah itu kita klik lagi yang tulisannya seperti ini yang ini ya yang terakhir itu kayak ada kaki 2 kita klik saja yang ada kaki 2 nya itu kemudian keluar gambar seperti ini nah ini ada iphone mobile ada evo ada ok ada cungwa ada jiti dan masih ada banyak lagi karena aku pakainya cungwa jadi klik cungwa saja nah setelah itu keluar gambar seperti ini ada yang yang tengah ini ada tulisan gambar yang ada angkanya 928 jadi kita klik yang 928 kita klik saja keluar lagi gambar seperti ini yang kiri itu itu buat telpon telpon biasa dan yang kanan ini buat apa namanya internet jadi aku klik yang kanan karena mau beli internet nah setelah keluar banyak tulisan seperti ini kita klik lagi yang bagian kanan kita klik tunggu loading sebentar nanti keluar apa namanya gambar-gambar lagi setelah keluar seperti ini kita tinggal pilih saja mau beli yang berapa giga ada yang 1 giga cuma 100 anti itu buat yang 24 jam atau 1 hari tapi tergantung pemakaian ya tergantung pemakaian ada yang 180 anti ada yang 300 anti ada yang 500 pokoknya banyak lah nanti tergantung kita mau beli yang mana karena aku mau buat tutorial jadi aku belinya yang 180 anti yang 180 anti atau 1 gigabyte itu bisa dipakai untuk 2 bulan tapi tergantung tergantung pemakaian kalau pemakaiannya buka buat youtube terus jadi 1 hari juga bisa habis kita klik saja yang 180 1 gigabyte kita klik oke kemudian kita klik lagi yang merah ini setelah itu kita tunggu loading nanti keluar reset dari mesin ebon tapi itu belum masuk ya belum masuk apa namanya pulsanya kita bayar dulu nanti setelah bayar baru kita dapat nomor dari kasirnya nah setelah ini kita bayar dulu nanti kita dikasih reset lagi dan labir itu kita baru dapat nomor di dalam reset itu ada nomor nya nanti aku kasih tau ke teman-teman semuanya bagaimana cara untuk mengisi pulsa melalui telpon dari receive ini untuk di taiwan buat teman-temanku yang di indo maupun di luar taiwan bisa nyimak oke nah ini receive nya tadi ya teman-teman yang aku lingkar ini itu yang nomor buat kita ngisi paketan kita lalu kita ketik 9 28 9 28 ya sama yang seperti di 7 tadi 9 28 kita panggil saja nanti ada suaranya sendiri kita tinggal mengikuti suara yang ada di dalam telpon ini aku pakai bahasa Indonesia ya biar jelas supaya Nomor pin yang Anda masukkan adalah 0, 5, 0, 6, 2, 7, 9, 3, 6, 6, 8, 7, 9, 6 Apabila benar, silakan tekan angka 1 Untuk mengulang, silakan tekan Pengisian pulsa berhasil Pengisian pulsa adalah Internet basis volume Setelah mendapat penjelasan tadi Kita matikan saja panggilan teleponnya Jadi sebentar lagi Nanti dapat SMS Yang memberitahu Yang SMS masuk ke HP kita Memberitahu bahwa Paket internet kita aktif Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Kemudian berapa giga Sampai disini dulu ya teman-teman Jangan lupa untuk Nonton video-video aku selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk Like, Comment, dan Subscribe Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!